Malah, bukan hanya donor darah saja, justru ada beberapa organ tubuhnya yang didonorkan. Pak Ferry, sumbangan 17-an, terus diluhur ayah Andre Taulani 2 miliar, Ananda Omeh 1 miliar, anjing banyak ayah yang berharga 100 ribu gitu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Semasa hidup, itu mah udah pasti dipegang. Ternyata ada, ketika sudah meninggalkan, masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau Eli Brokodi kan nggak gitu. Ini dia pernah, waktu saya tinggal di Jakarta, saya bawa ke Jakarta. Hidup di Jakarta dengan motor ini, Vespa ini juga. Terus pacaran. Dulu waktu itu zaman, maaf, zaman kuliah, saya sebetulnya melihat Mange D ini di daerah STBA, di Sedago. Ya, kalau nggak salah. Di setiap orang, tapi banyak nongkrong di UNPAD. Tapi pakai Vespa, di UNPAD, nongkrong mah. Ini yang pernah kita ketemu dulu. Nggak pakai helm. Tapi ya rambut seperti segede. Nah, kenapa nggak pernah pakai helm? Karena rambutnya, teh, gede pisahan. Pertama susah masukinnya. Kedua, bener nggak mau ke polisi? Aturannya teh, ah nggak seketat sekarang. Nah terus polisi gesok. Waktu itu kalau lihat saya teh, jadi pura-pura nggak lihat. Ah ya, nggak ngebaliur. Bang Edi nggak lihat itu sebenarnya. Itu kamu yang senyawan. Tapi kan kamu sempat digundulin ya, Bang Edi? Pernah itu, Bang. Kamu kan? Nggak ya, kamu nggak gitu. Om Es. Om Es. Itu Om Es menggelembang kedua. Yang pertama kali dulu. Itu kan acara apa ya? Acara Shape for Hope. Jadi programnya adalah, kan ada anak-anak cancer. Anak-anak penyintas cancer. Yang bukan karena pilihan, mereka harus botak. Akibat kemoterapi. Sementara kita yang dewasa ini, kalau botak itu adalah pilihan kan? Nah, challenge-nya adalah salah satu dari, kan cernah rambut itu mahkota. Mahkotanya manusia itu rambut kan? Apalagi seorang Edi Brokoli, rambutnya teh gimana enggak mahkota ya. Kik pertamanya teh itu. Jadi ditantang saya untuk berani kalau dibotakin untuk acara ini gini-gini. Nanti akan di-CRT bikin lelang, rambutnya dilelang. Hasil lelangnya akan disumbangkan 100% untuk anak-anak penyintas kanker ini di Yayasan Pintak Kuning Anak Indonesia. Kamu pikir gampang untuk melembaskan identitas gua ini, kan? Menjawab challenge itu, sementara challenge-nya datang hanya 20 hari sebelum hari H. Sementara rambut ini melekat di dalam hidupku selama 15 tahun. Oh, 15 tahun. Edah. 15 tahun, umur saya 36 waktu di-challenge. Anggapnya berarti setengah dari hidup saya TCT-Keribu, kan? Lulus SMAO ya pokoknya, mah? Ente, kuliah lah pokoknya lulus kuliah. Setengah hidup saya, rambutnya Keribu ini tuh yang menjadi identitas saya lah. Terus ayin kudu botak, anjir, emang gampang. Emang gampang main biliar, emang gampang menjawab tantangan itu, tidak mudah bapak-bapak. Tapi akhirnya karena, oh ini untuk niat baik, for a good cause, dan keluarga mendukung, istri mendukung, orang tua mendukung, akhirnya ya sudah. Oke lah, bismillah. Keputusan yang sangat berat pada saat itu ya? Berat banget. Karena apa? Job aja saya jadi tanda tanya kan? Iya. Edi Brokoli tapi botak. Botak. Kayak orang, kayak orang kumaha job ngemsi, job shooting, job down. Yang terjadi, malah lebih banyak. Tapi, kita lupa ya bahwa yang meng-hire kita, job itu bukan karena penampilan, tapi dari skill. Ternyata mereka itu memang melihat, Bang Edi memang skillnya memang patut berhubung, bukan hanya dari penampilan. Benar, dan kalau dibikin keribu doang mah pakai WGBH lah, sementara. Nah, penonton mah nggak mau nyawin, iya gitu. Jadi, Alhamdulillah lah itu, Bang. Saya, begitu sampai ke Bandung, tempat yang paling saya utamakan, samperin adalah, ke sebuah tempat di Jalan Aceh. Bang Edi sudah pasti tahu banget. Dan saya ketemu seseorang di sana, namanya Teh Fitri. Saya langsung ditemanan sama Teh Fitri. Nah, Feri, ini, 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 teman sama Mang Edi ya, di mana? Mang Edi Brokoli. Ini menandakan, Edi Brokoli temannya di mana aja. Mau anak motor, mau orang hotel, mau kejabat, sampai ke perawat pun. Jadi, begitu, sampai ke sana, saya donor darah. Oh, kemari. Kemari. Kekarang orang erat. Oke, menurut. Tapi, belum banyak yang tahu, kalau Mang Edi ini juga pendonor darah rutin. Malah, bukan hanya donor darah saja, justru, ada beberapa organ tubuhnya yang didonorkan. Donor darah, Alhamdulillah, baru 61 kali sih. Baru. Untuk umur saya mah, enggak bagus-bagus amat juga sih. Iya, iya. Harusnya udah... Agak terlambat lah kita ya. Iya, umur... 17-18 ya. Iya, ada bolongnya, Mang Fer, kalau betul-betul rutin, pasti udah lewat akar dalam puluh di umuran kita, teh. Iya, iya. Kalau betul-betul tiga bulan sekali donor, gitu, udah lewat tujuh puluhan mah, udah pasti lewat. Jadi... Mang Edi 60, 50 kali? 61. 60 lah. Kalah, saya. Iya, kan, enggak apa-apa. Ya, mali kita berlomba... Bisa. Mal bisa, Mang. Aduh, karena yang kering. Ayo, coba. Jangan, ya itu, donor. Donor... Nah, itu, donor itu awalnya dari keluarga, terus di masjid, terus, ah, gak secukup lah menurang haye-hoye donor di sini, saya gak ada ngajakin orang yang lain, atau gak... Tidak berekspansi. Tidak meluas, atau mengajak orang, teh. Jadi, masuk ke komunitas pecinta Arsenal di Indonesia, saya tanya, kegiatan sosial yang bisa rutin dilakukan sama kalian apa? Apa, apa ya? Paling kan membantu korban banjir, bencana alam, dan itu mah gak bisa rutin, atau... Iya. Saya bilang, saya bilang, yang satu-satunya kegiatan sosial yang bisa rutin dilakukan adalah donor darah. Karena tiap tiga bulan bisa. Gimana? Go, Mang Edi. Oke, go. Dari Bandung dulu, sampai satu titik saya mau menginisiasi untuk sama teman-teman Arsenal Indonesia Supporters ini, ya. Donor darah nasional serentak di banyak kota, udah lima kali. Jadi, tiap tahunnya ada kadang 40 kota, ada 70 kota, ada 60 kota, dan terkumpulnya ribuan kantung darah, gitu. Alhamdulillah. Sejauh ini komunitas yang melakukan itu, baru kita doang di pecinta fans club bolama, ya. Iya, iya. Gitu. Iya. Kenapa alasannya? Karena diajarin sama orang tua dari dulu, bermanfaat untuk orang lain. Jadi, manusia harus bermanfaat untuk orang lain. Mang Feri ini kan donor, orang juga ada mematahan. Buat apa saya kasih tau Mang Feri itu? Lalu enggak, tapi kan belum banyak yang tau kalau Mang Edi ini selain donor darah, donor yang didonorkan dari darah, tapi kan donor mata juga, ya. Donor kornea mata, iya. Kalau donor darah berhenti di inilah, paling simple adalah. Itu tadi, bisa rutin dilakukan, tiga bulan sekali. Tidak usah nunggu bencana alam. Kebutuhan darah itu di Indonesia selalu ada. Ada orang melahirkan, ada orang telosemia, ada yang celaka, ada banyak, ya. Dan salah satu pen donor darah adalah salah satu ciri orang itu sehat. Betul, karena tiga fase akan selalu diteskan. Hepatitis, HIV, sama sivilis. Kalau itu enggak lewat, darahnya pasti ditolak, dibalikan, dan kita akan dikasih tau. Sempat ada pemikiran sebentar, sebelum kita kornea mata. Sebelum ada pemikiran, kalau Mang Edi pernah bilang sama saya, Mohon orang, kalau kita punya anak perempuan, Maling gampang, gimana Mang kalau gitu Mang? Gini, buat nantikan kalian, atau yang sudah, atau yang akan, Kalian kan suatu saat akan punya anak. Nanti didatangi calon mantu kabugohna, kan. Kalau pengen tau, dia bersih dari narkoba, bersih dari sivilis, obat-obatan, Salah satu yang paling enak ditanya adalah, Kamu donor darah enggak? Belum. Rutin, kalau misalnya jawabannya, Alhamdulillah, udah berapa kali? Rutin, om, tiga bulan sekali. Wah, insya Allah, insya Allah, paling tidak satu level sudah dilewati. Dia bebas HIV, bebas sivilis, bebas hepatitis. Dan pasti menjaga hidupnya sehat. Jauh dari narkoba, udah pasti. Nah, enggak boleh pakai narkoba donor darah. Itu bisa dipakai screening untuk calon mantu. Salah satu screening. Calon mantu. Sekarang kenapa, Mang Edi, mau mendonorkan kornea mata? Nah, donor kornea mata ini juga orang tua juga yang ketika saya masuk usia, SMP lah waktu itu, sekeluarga didaftarkan oleh ayah saya teh. Kita semua jadi calon pendonor mata. Jadi apabila nanti kita meninggal, mata kita akan didonorkan kepada yang membutuhkan. Itu turunan itu teh, dikeluarga teh sudah satu hal yang biasa. Semua keluarga, hampir semua keluarga besar kami begitu. Itu kan berarti SMP. Ketika saya menikah, saya mendaftarkan istri saya dan anak saya juga untuk jadi calon donor kornea mata juga sama. Alasannya juga sama. Amun donor atau nyumbang, RW ngetok ke rumah. Pak Ferry, sumbangan 17-an. Terus diluhur ayah Andre Taulani 2 miliar. Ananda Omeh, 1 miliar. Anjing, mananya ayah merah 100 ribu gitu kan. Ada gitu ya kalau nyumbang rupiah teh. Ada kompetisinya dia. Pasti adalah gengsi-gengsi ima gitu. Jis, masa gue cuma nyumbang segini? Beneran, dong malu. Benget, atuh gitu. Dan lo daramah nggak ada, bos. Ya. Benarnya? Sama? Sama? Nggak ada. Nggak ada cek saldo tabungan kita berapa ya? Eh, nyumbang ya. Kayakannya sesuaikan dulu dengan tabungan nih. Kita ada berapa yang bisa kita spare untuk nyumbang. Nggak ada donor darah, mah. Terus, sebagai penerima donornya, bisa nggak misalnya suatu saat saya, kan sekarang kita nih yang donor. Kita nggak tahu ya, na'uzubillah. Besok lusa mungkin kita yang perlu. Iya. Iya kan? Ketika saya aja, gampang daripada Kang Ferry yang jadi contohnya. Saya nggak goler, perlu darah karena sakit atau kecelakaan. Terus saya bilang gini, tolong darah buat saya mah harus dari yang Islam, ya, yang Sunda, yang Sunda, yang Kasup. Nggak bisa kerki, atau bro? Nggak bisa, bro. Kerki, ya. Pokoknya golongan darahnya sama. Udah ya. Nggak ada ras, nggak ada suku, nggak ada agama, lepas dari itu semua. Hebat banget donor darah itu memang. Nah, donor kornia mata kurang lebih sama. Kita mendonorkan sesuatu yang ada di tubuh kita. Ini lebih hebat lagi, kalau donor darah Kang Ferry harus ada effort tadi, harus ke rumah sakit, eh, harus ke PMI, 15 menit ini. Masih hidup, harus menjaga tubuh, dan seterusnya. Ini mah ketika kita meninggal, kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain, menurut saya itu konsep sangat indah. Ketika kita sudah menjadi bangke, ibaratnya sudah tidak bermanfaat untuk apa-apa, hanya dimakan ulat, tapi ternyata ada organ tubuh kita yang masih bermanfaat. Kenapa kita tidak melakukannya? Menurut saya sih, sesimpel itu sih, kan kita tuh sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Semasa hidup, itu mah udah pasti dipegang. Ternyata ada. Ketika sudah meninggal pun, masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya mah, nggak banyak nanya, daftar. Dan teknologinya udah maju, tambahin sedikit. Dulu memang agak menyeramkan, karena diambil, bola matanya, sekarang mah di sisip. Hanya kornianya saja. Seperti lasiknya, jadi bola mah masih di situ ya? Benar, satu bola mata itu ada dua lagi kornianya yang bisa disumbangin. Jadi simpelnya, kalau saya mati, yang bisa menerima mata saya, Kang Ferry sama istri, misalnya memang membutuhkan kornianya untuk bisa melihat kembali. Dua orang bisa. Gitu. Tadi kata bang, jadi apa? Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu harus dicamkan dalam otak kita. Jangan cuma, orang yang bermanfaat, orang punya keperluan yang masing-masing. Nah, Bang Eddy. Nanti di edit ya? Ya, nggak apa-apa. Kita udah naikin suara. Ya, padahal ini yang harus pakai seremonik. Ini seremonik loh, ini baru. Terus, habis badan ini. Habis badan ini. All right, nggak apa-apa salah. Yang penting sekarang, sekarang kita mau closing nih. Nanti saya akan keliling-keliling lagi di kota Bandung, bertemu dengan sahabat-sahabat dulur-dulur saya, entah di dunia motor, entah di dunia apapun, yang pasti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Error kata saya Ferry Mariadi, Mang Eddy Brokoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax